Intro Siapa bilang tidak ada ilmuwan Indonesia yang mendunia? Siapa bilang karya-karya ilmuwan Indonesia tidak ada yang diakui oleh dunia? Kamu perlu tahu bahwa pernyataan-pernyataan itu sangatlah salah. Ternyata, banyak sekali ilmuwan asal Indonesia yang temuan-temuannya diakui oleh dunia lho. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 11 diantaranya. Ilmuwan yang pertama adalah Dr. Khoirul Anwar. Ia adalah penemu konsep 2 FFT yang dipakai dalam teknologi 4G LTE. Tahun 2010, Dr. Eng Khoirul Anwar menemukan konsep 2 Fast Fire Transform atau lebih dikenal dengan FFT yang kemudian menjadi standar International Telecommunication Union atau ITU. Temuannya ini berhasil meningkatkan kecepatan transmisi data. ITU adalah salah satu pembentuk komponen teknologi LTE. Hingga saat ini, Dr. Eng Khoirul Anwar telah memiliki 3 patent dalam dunia telekomunikasi. Ilmuwan Indonesia selanjutnya yaitu Prof. Mezak Arnold Ratak. Beliau adalah penemu lebih dari 100 buah planetari nebulae. Banyak sekali karya dan prestasi yang telah diraih oleh Prof. Mezak Arnold Ratak dan sangat dihargai di tingkat dunia. Salah satu kebanggaannya adalah sebagai penemu lebih dari 100 buah planetari nebulae baru. Namanya bahkan diabadikan di 120 planetari nebulae klaster, termasuk Ratak Zilistra Potas Menjis dan Ratak Potas Klaster. Yang ketiga adalah Dr. Warsito Purwotaruno. Beliau adalah seorang penemu alat pemindai atau ACVT 4 dimensi atau 4D. Selain sebagai Ketua Masyarakat Ilmuwan Teknolog Indonesia atau MITI, dan Ketua Dewan Penasehat Institute for Science and Technology Studies, Dr. Warsito Purwotaruno adalah pemilik patent Electrical Capacitance Volume Tomography atau ACVT. Beliau adalah penemu yang mengembangkan ACVT 4 dimensi pertama di dunia yang digunakan untuk melakukan pemindaian pada dinding pesawat ulang alik. Ilmuwan yang keempat adalah Prof. Josafat Somantio. Beliau adalah penemu radar 3 dimensi. Prof. Josafat Somantio menumakan radar 3 dimensi yang sangat membantu dalam mengirim informasi untuk navigasi pesawat. Penemuannya ini ditersebar di beberapa negara di dunia dan sering digunakan untuk memprediksi cuaca. Banyak penghargaan sudah diraihnya berkat dedikasinya di bidang antena, sensor, dan radar. Di antaranya adalah Nanohana Venture Competition Award, Nanohana Competition Award, hingga Shiba University President Award. Ilmuwan selanjutnya yaitu Dr. Enia Listiani Dewi. Beliau adalah penemu membran sel bahan bakar menggunakan unsur vanadium. Salah satu peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT ini menemukan sel bahan bakar baru yang menggunakan unsur vanadium. Penemuannya ini membuat dirinya mendapat penghargaan Mizuno Award dan Koenkenkai Award dari Waseda University, tempat ia menempuh pendidikan hingga S3 di tahun 2003. Ilmuwan selanjutnya adalah Mulyoto Pangestu. Beliau adalah penemu teknik pengeringan dan penyimpanan sperma dalam suhu ruang. Ilmuwan yang satu ini berhasil menemukan teknik pengeringan atau evaporative drying dan penyimpanan sperma dalam suhu ruang, serta bisa disimpan selama bertahun-tahun. Penemuan ini sangat berguna bagi para ilmuwan dan dokter di negara berkembang, karena selain sebagai alternatif penyimpanan dengan alat peningin, teknik ini menggunakan bahan-bahan yang tergolong sangat murah. Yang selanjutnya ada dokter Joe Hinchou, penemu fakta jumlah kromosom manusia sebanyak 46 buah atau 23 pasang. Dokter Joe Hinchou merupakan ahli genetika kelahiran Pekalongan, yang menemukan fakta bahwa jumlah kromosom manusia sebanyak 46 buah, bukan 48 buah. Penemuannya ini mematahkan asumsi yang sudah ada di dunia selama lebih dari 50 tahun, yang percaya bahwa manusia normal memiliki 46 buah kromosom. Ilmuwan Indonesia lainnya adalah dokter Yogi Ahmad Erlangga. Beliau adalah penemu rumus matematika berdasarkan persamaan Helmholtz, membuat pencarian sumber minyak bumi lebih cepat dan akurat. Dokter Yogi Ahmad Erlangga dinobatkan sebagai dokter matematika terapan di Belanda. Dirinya dikenal oleh dunia karena berhasil memecahkan persamaan Helmholtz yang digunakan untuk pencarian minyak bumi. Ilmuwan selanjutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibi. Beliau adalah penemu teori crack untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Mantan Presiden Republik Indonesia ini adalah ilmuwan asal Indonesia yang paling dikenal dunia. Ia adalah penemu teori crack yang mampu menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Tak hanya itu, ia juga menciptakan pesawat terbang sendiri berjenis CN-235 dan N-250 serta membantu dalam produksi pesawat Eropa berjenis A-300. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan bahwa Indonesia juga memiliki orang-orang hebat yang dikenal dan diakui oleh dunia? Semoga kamu terinspirasi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, unshare, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Daaah!